Playboy dari Nanking Jelit 26 Fang Fang, aku datang karena terpaksa, tapi ini karena ulahmu. Adikku masih pingsan, jalan darah di tenggorokannya tersumbat. Dan karena kau yang menjadi gara-gara karena tadi adikku kaget dan tersentak melihat kedatanganmu maka kau tolonglah dia atau aku akan bertanding denganmu tanpa menghiraukan kepandaianku sendiri yang rendah. Fang Fang tertegun. Adikmu masih pingsan ya? Tersumbat jalan darahnya. Hektometer, kau lebih tahu nanti, Fang Fang. Sekarang tolonglah dia atau aku akan membunuhmu atau kau yang membunuh aku. Jangan gila Fang Fang membentak, berkelebat dan menampar pemuda itu yang mencabut pistol. Tanpa kawan campun aku pasti menolongnya, James. Mari tunjukkan padaku di mana adikmu itu dan kenapa tadi kau menjauhi aku. James terkejut. Pistol yang dicabut secepat kilat sudah dirampas Fang Fang, yang bergerak dan memasukkannya kembali di kantong pinggangnya. Dan ketika pemuda itu tersentak dan kaget melompat mundur tahu-tahu Fang Fang sudah menangkap pundaknya dan dibawa terbang, kembali memasuki hutan. Di mana adikmu itu, cepat katakan. James menuding. Sebenarnya dia kaget dan kagum tapi juga marah disambar Fang Fang seperti ini. Tubuhnya diangkat dan dia dibawa seperti seekor kelinci di cengkeraman seekor Garuda saja. Tapi ketika dia memberontak dan tidak membawa hasil, Fang Fang sudah semakin jauh ke dalam maka pemuda itu berseru, gelmetar, di sini, bukan di situ. Dan ketika Fang Fang bergerak dan tiba di tempat yang ditunjuk maka tampaklah di bawah sinar bulan sosok tubuh gadis itu. Silvio menggeletak dan rupanya benar saja tetap tak sadar, karena tubuhnya membujur kaku dan tak bergerak-gerak. Tapi ketika Fang Fang melempar tubuh lawannya dan James menggeram bergulingan mi loncat bangun maka pemuda itu sudah melihat Fang Fang berlutut dan memeriksa. Tercekik. Jalan darah di tenggorokan tersumbat. Ah, cari sebatang sapu lidi, James, atau apa saja benda runcing untuk menusuknya. Cepat, aku akan meniupkan hawa ke mulutnya. James terbelalak. Fang Fang, pemuda itu, tiba-tiba sudah menunduk dan mencium mulut adiknya. Kalau saja Fang Fang tidak memberitahu bahwa akan meniupkan hawa ke mulut adiknya tentu pemuda ini sudah menerjang dan menghantam kepala Fang Fang. Tapi pemuda itu bukan bermaksud kurang ajar. Fang Fang sedang meniupkan hawa sakti karena jalan darah di tenggorokan si gadis tersumbat. Hal itu bisa terjadi karena ketika kaget dan terpekik tadi Sylvia tersedak kerongkongannya, tak dapat menahan diri dan celaka sekali. Jalan darah Teng Hai Hiat menyempit, terjepit atau kaget oleh buncangan yang diterima gadis itu. Maka ketika Fang Fang melihat bahwa ini cukup membahayakan, dapat mencekik pernafasan dan membuat gadis itu binasa maka Fang Fang sudah meniupkan hawa sakti ke mulut gadis itu untuk membuka dari dalam. James sendiri sudah disuruhnya untuk mencari sapu lidi atau apa saja yang runcing, untuk ditusukan dari luar. Dan ketika James datang membawa apa yang diminta maka Fang Fang masih meniupkan hawa, sudah menusuk dan membuka sumbatan jalan darah Teng Hai Hiat itu. Saking asik dan khawatirnya Fang Fang sampai tidak tahu bahwa si gadis mulai sadar, kaget membuka matu dan tentu saja perlahan-lahan Sylvia teringat apa yang terjadi. Tapi begitu tubuhnya ditindih seseorang sementara kakaknya dilihatnya di situ, mendolong, mendadak gadis ini menjerit dan Fang Fang yang menempelkan mulut tiba-tiba digigit. Aduh! Fang Fang terpelanting mencelat jauh. Pemuda itu kaget dan berteriak karena tiba-tiba mulutnya digigit, pecah berdarah. Dan ketika Fang Fang bergulingan Mei loncat bangun sementara si gadis berteriak dan berseru tertahan, melompat bangun dan melihat siapa lawannya mendadak Sylvia melengking dan menerjang pemuda ini. Keparat, Jahanam terkutuk. Kiranya di samping matuk keranjang kau pun suka memaksa orang, Fang Fang. Ah, hina dan biadap sekali caramu terhadap wanita. Ku bunuh kau. Sing Wut Fang Fang menghindar, kaget dan terheran-heran karena dia disangka mau memperkosa. Silvio memang belum tahu duduk persoalannya dan dia sendiri tak segera menerangkan. Sinar bulan yang menerangi wajah Sylvia membuat wajah gadis itu begitu cantik kerupawan, indah berkilau-kilau dan rambutnya yang keemasan pun tampak begitu hidup dan mi lambai-lambai. Ah, Fang Fang terpesona. Dan untuk kesekian kalinya lagi tergetar dan kagum akan wajah ini, wajah yang memang dicintanya. Dan ketika dia lambat berkelit sementara pedang terus menyambar-nyambar maka Fang Fang tak dapat menghindar lagi ketika sebuah tusukan mengenai pundaknya. Cep! Fang Fang terkejut. Dia lupa mengerahkan Sinkang hingga kekebalannya tak dipakai, luka dan berdarah dan gadis itu sudah menerjangnya lagi dengan beringas dan marah-marah. Fang Fang menahan sakit tapi berlompatan ke sana-sini, coba menghindar tapi tak sepenuh semangat. Dan ketika sebuah tusukan kembali mengenai tubuhnya dan James berseru tertahan maka pemuda yang sudah sadar itu tiba-tiba berteriak. Sylvia, tahan. Fang Fang tidak bersalah dan ketika Seng Adik terkejut dan melompat mundur, menarik serangannya maka pemuda kulit putih ini sudah menggigil mengangkat tangan di kiri kanan tubuhnya, melerai. Stop! Fang Fang telah menolongmu. Dia bukan mau memperkosa. Aku yang memanggil dan mendatangkannya kemari. Si gadis tertegun. Kakaknya sudah menerangkan dan dengan cepat serta buru-buru pemuda itu menenangkan adiknya. Tapi ketika selesai dan si gadis membanting kaki Sylvia malah marah-marah dan memaki kakaknya kenapa membiarkan dia ditolong pemuda itu. Kau membuatku malu. Kau merendahkan adikmu sendiri. Keparat, kenapa kau meminta tolong padanya, James? Bukankah kau tahu aku tak mau disentuh? Dan dia-dia menciumku tadi. Ah, Jahanam, sungguh pemuda ini tak tahu malu. Biar aku membunuhnya atau aku yang dibunuhnya. Eiii, sabar Fang Fang bukan menciummu, Sylvia, melainkan meniupkan hawa sakti untuk membuka jalan. Darahmu yang tersumbat. Kalau dia menciummu seperti yang kau sangka tentu aku akan membunuh dan mendahuluinya. Gadis ini tertegun. Untuk kesekian kalinya lagi dia menjublak. Fang Fang sendiri pucat dan merah berganti-ganti bukan oleh malu, melainkan oleh perasaan tertika melihat betapa Sylvia kini benar-benar membencinfa. Ah, tak ada ampun rupanya baginya. Dia memang penuh dosa. Dan tak ingin kakak beradik itu bertengkar masalah dirinya tiba-tiba Fang Fang bergerak dan lenyap keluar hutan, hati perih bagai diiris sembilu. James, adikmu benar. Tak usah kalian bertengkar. Aku memang bukan pemuda baik-baik dan tak perlu kau membela aku. Sudahlah, aku minta maaf dan selamat tinggal. Fang Fang. Fang Fang tak mau berhenti. Yang memanggilnya itu adalah seng kakak dan pemuda ini menulikan telinga. Jangankan James, biar Sylvia sendiri barangkali Fang Fang tak akan mau berhenti. Cinta yang semula menggebu-gebu itu mendadak runtuh seperti salju di tiupangin kencang. Fang Fang tak melihat kemesraan sedikit pun di hati Shofia lagi. Maka daripada perasaannya seperti ditusuk-tusuk dan gadis itu akan bertengkar dengan kakaknya sendiri maka Fang Fang berpikir lebih baik meninggalkan keduanya dan tidak menggubris panggilan James. Fang Fang tak tahu betapa Sylvia tiba-tiba mengeluh dan roboh terbelalak. Gadis itu pun memanggil namanya namun sayang panggilan itu terlalu lirih. Fang Fang tak melihat betapa dari sepasang Matthew gadis itu membanjir air Matthew yang bercucuran. Sylvia mengeluh dan roboh terguling. Dan ketika gadis itu mengguguk namun Fang Fang lenyap di luar hutan maka kakaknya menggigil sementara Fang Fang sendiri sudah terbang ke kota raja. Pemuda ini menemui Bu Go Answe dan menggigil menceritakan apa yang terjadi. Bahwa curiga mencurigai telah terjadi antara dirinya dengan kota Jin. Dan ketika Fang Fang memberi tahu bahwa Leo dan teman-temannya ada di dalam hutan, bertemu dan bercakap-cakap dengan Sam Chiang Kun maka pemuda itu berkata bahwa lolosnya pemberontak bukan oleh hulah kota Jin. Aku berani menjamin, dan aku akan ke gedung kota Jin. Go Answe lebih baik bekerja sama dengan kota Jin seperti dulu dan cari musuh yang sesungguhnya. Aku sendiri tak sanggup bekerja lagi, aku mau pergi. Nah, selamat tinggal, Go Answe, dan hati-hati menjaga dirimu. Eh eh, nanti dulu Bu Go Answe berkelebat dan mengejar pemuda ini, karena Fang Fang sudah lenyap dan berkelebat di luar. Aku tak puas dengan segala omonganmu, Fang Fang. Kenapa kau begini aneh dan apa yang telah terjadi padamu? Namun Fang Fang lenyap menggenjot kakinya. Seng General berteriak-teriak tapi Fang Fang hilang di balik gedung. Dan ketika General itu tertegun dan mematung gemetar, kaget, maka di depan kakinya menyambar sepucuk surat yang menceritakan tempat persembunyian Leo dan kawan-kawannya, juga rumah tua yang menjadi tempat pertemuan antara Sam Chiang Kun dengan pemuda kulit putih itu. Fang Fang sendiri lenyap tapi keesokannya General itu mendapat tamu, yakni Sam Chiang Kun dan Kok Tai Jin. Dan ketika Bu Go Answe tertegun karena sahabatnya yang dicurigai itu sudah membungkuk dan meminta maaf dalam-dalam, membawa pula sepucuk surat dari Fang Fang maka General ini mendusin dan cepat mengajak tamunya ke dalam. Selanjutnya dua sahabat yang tadinya curiga-mencurigai itu sudah saling berbaik kembali. Mereka sama-sama sadar bahwa bukan merekalah yang loloskan tawanan. Dan ketika Sam Chiang Kun menjaga dan melindungi tuannya maka Bu Go Answe juga melaporkan laporan Fang Fang tentang adanya rencana pemberontakan dari Gak Tai Jin. Selanjutnya dua pembesar itu terlibat pembicaraan serius yang menyangkut negara. Bu Go Answe menggeleng dan mengepal-ngepal. Tinju kenapa tenaga sepenting Fang Fang tak dapat dijangkaunya lagi. Tapi ketika Kok Tai Jin berkata bahwa pemuda itu bebas pulang dan pergi sebagaimana layaknya orang-orang Kang O maka Kok Tai Jin bilang bahwa biarlah pekerjaan itu diselesaikan mereka berdua, yang bagaimanapun juga toh adalah pembesar negara. Fang Fang sendiri memang akhirnya tak lama-lama di kota raja. Dia terpukul dan berduka sekali oleh sikap Sylvia, diam-diam girang dan mengharap cintanya lagi namun si gadis rupanya sudah menutup pintu hatinya rapat-rapat. Semuanya itu memang karena olah dirinya pula, yang menjalin hubungan dan bahkan akhirnya mendapat keturunan dari satu di antara sekian pacar-pacarnya. Dan ketika dua pembesar negeri itu sibuk dengan urusan sendiri, urusan negara, maka Fang Fang tak kelihatan lagi untuk dua bulan lamanya. Kemana pemuda itu? Ternyata kembali ke Liang San, tempat gurunya. Fang Fang patah hati. Malam itu juga, setelah mencari kok tai jain dan membawa Sam Chiang Kun, menjelaskan curiga-mencurigai di antara bu Goan Sui dan menteri itu Fang Fang terbang ke barat. Dia menangis sepanjang jalan meskipun tak bersuara. Sungguh mengherankan melihat pemuda yang suka bercandaria ini mendadak begitu gelap dan muram. Fang Fang tak akan tertawa melihat kelucuhan apapun. Dia tak akan tergelitik oleh kicau burung atau canda monyet yang mengemaskan di tempat-tempat yang dilaluinya. Dan ketika pagi itu, dua hari kemudian dia tiba di Liang San maka pemuda ini sudah bergegas mencari gurunya. Fang Fang memang hendak kembali dan berkumpul dengan gurunya itu. Dalam saat-saat seperti itu tak ada orang lain lagi yang dapat menghiburnya kecuali gurunya. Sudah bulat tekat Fang Fang bahwa dia akan ke puncak dan tak akan turun-turun lagi. Dia akan menyatakan diri untuk bertapa, meskipun gurunya nanti menentang. Tapi ketika Fang Fang tiba di atas dan melihat suasana sepi, kosong, maka Fang Fang tertegun melihat gurunya tak ada di situ. Kemana gurunya? Entahlah, Fang Fang tiba-tiba juga tak ambil peduli. Barangkali gurunya sedang turun sebentar untuk mencari garam atau bumbu-bumbu dapur. Kalau begitu biarlah dia tunggu dan Fang Fang teringat istri gurunya yang paling muda, yakni M.I.N.I.O. Dulu wanita itu di belakang gunung tapi di situ pun tak ada. Fang Fang sebenarnya hendak bertanya kepada subonya itu kemana gurunya pergi. Tapi ketika subonya itu juga tak ada di tempat dan Fang Fang membuang semua kekesalannya dengan duduk bersilah maka pemuda itu sudah meramkan Matu dan Siulian atau bersama di menunggu gurunya. Namun Fang Fang mengerutkan kening. Dua hari dia bersilah namun gurunya itu tak muncul juga. Tiga hari empat. Hari, dan akhirnya seminggu penuh. Dan ketika Fang Fang mulai tahu bahwa gurunya sedang pergi, karena tak mungkin selama itu mencari bumbu dapur atau rempah-rempah akhirnya Fang Fang memejamkan Matu kembali dan duduk bertapa untuk selama-lamanya. Dan hebat pemuda itu. Sebulan penuh tanpa makan tanpa minum tak membuatnya kurus. Bahkan, hawa yang bersinar tiba-tiba mencorong di mukanya. Fang Fang telah pergi ke alam hening dengan duduk bersama di di puncak gunung. Segala pikiran di bumi ditarik, dijadikan satu atau diikat dengan alam pikiran batin. Dan karena ini adalah latihan samadhi yang hebat dan luar biasa, Fang Fang telah bertekad untuk tidak menerjunkan diri lagi di dunia yang biasa. Maka perlahan-lahan hawa murninya naik ke atas dan terciptalah semacam gulungan cahaya di atas kepalan fa bagai mustika atau kabut yang tembus pandang. Fang Fang akan menjadi orang sakti kalau saja dia terus-menerus begitu. Setidak-tidaknya pemuda ini akan menjadi manusia dewa yang pilih tanding. Bayangkan, setiap hari dia mengumpulkan hawa murninya itu dan kalau ini sudah membungkus seluruh tubuhnya maka pemuda itu tak akan kasat match lagi. Barangkali, setahun begitu Fang Fang sudah akan jauh melampaui gurunya karena sebulan itu saja tiba-tiba tubuhnya sudah mulai terangkat naik perlahan dan perlahan dan pada bulan kedua tiba-tiba Fang Fang sudah bersilah secara mengembang. Luar biasa sekali. Orang tentu takjub dan akan kagum memandang nfa. Tapi ketika pagi itu terdengar jerit dan tangis wanita, Fang berteriak dan melolong-lolong tiba-tiba alam sama di Fang Fang buyar. Sebenarnya, Fang Fang Sudan akan mencapai tingkat Fang mentakjubkan. Pemuda ini akan dapat terbang tanpa sayap, dapat menghilang tanpa menggerakkan tubuh. Tapi begitu jerit dan tangis wanita mengganggunya, dan kebetulan pemuda ini lemah terhadap suara wanita, maka tiba-tiba saja Fang Fang terkejut dan membuka matanya ketika terdengar suara berdebuk dan sebuah tubuh yang empuk hangat jatuh di pangkuannya, di saat dia bersama di Aduh, tolong! Mati aku! Fang Fang tersentak. Saat itu, satu-satunya pantangan bagi nfa adalah suara wanita. Dia sampai bertapa adalah karena juga wanita. Maka begitu suara teriakan dan eminta tolong itu disusul oleh jatuhnya sebuah tubuh yang nangat empuk, yang menyentakan heningnya dari alam sama di tiba-tiba Fang Fang membuka matu dan bukan main kaget serta tersentaknya pemuda ini ketika melihat bahwa itu adalah Sylvia. Fang Fang, tolong! Aku dikejar-kejar musuh. Fang Fang hilang rasa menunggalnya dengan alam. Hening sama di yang dua bulan ini menenggelamkannya dari suasana menyatu mendadak buyar berantakan. Apalagi Sylvia yang membangunkannya, gadis dari semua gadis yang dicintanya. Maka begitu dia tersentak dan sadar, kaget dan tiba-tiba terbanting ke bawah mendadak Fang Fang yang tadi mengambang sudah melekat lagi di permukaan tanah dan terguling-guling bersama tubuh gadis cantik itu. Ah, keparat! Apa yang terjadi ini? Siapa menganggumu? Sylvia terseduh-seduh. Dia meloncat bangun dan melepaskan diri dari pelukan Fang Fang. Pemuda itu mencengkeram dan memeluknya ketika jatuh di atas pangkuan, kini menuding dan tampaklah di bawah gunung puluhan orang mendaki ke atas. Gerakan mereka cepat dan gesit dan Fang Fang tertegun melihat bayangan-bayangan nenek-nenek cantik berkelebatan ke situ. Itulah nenek Meme dan lain-lain. Dan ketika pemuda itu tertegun dan mendolong, kaget, maka di bawah gunung di kakinya yang jauh di sana terlihat ribuan orang sedang bertempur dan mengadu jiwa. Perang. Fang Fang membelakakan mata. Tadi di alem sama dinya itu memang samar-samar dia mendengar denting senjata beradu, juga teriakan atau jerit sayup-sayup. Tapi karena semuanya itu suara lelaki dan Fang Fang tak tembus oleh ini maka pemuda itu dapat meneruskan sama dinya dan tetap ening. Tapi begitu suara wanita datang menjerit dan sudah lama ini Fang Fang rindu akan suara itu, pengaruh dari kebiasaannya berkumpul dengan lawan jenis maka Fang Fang tergugah dan langsung sadar. Apalagi itu adalah suara Sylvia. Dan begitu dia sadar dan putus sama dinya, tubuh anjlok ke bawah maka Fang Fang kehilangan sinar terang tadi dan sudah berubah merah gelap, apalagi mendengar tawa dan kekeh di pinggang gunung, bayangan-bayangan itu. Hai hik, menyerah saja, metu keranjang. Kami akan mengejarmu sampai ke puncak. Fang Fang terkejut. Di bawah itu, di pinggang gunung, tampak gurunya lari terbirik-birit. Fang Fang terkejut karena gurunya tampak mengempit seorang wanita, sementara di bawahnya mengejar puluhan orang yang barangkali mendekati seratus. Dan ketika gurunya terseok-seok dan berkali-kali jatuh bangun, pucat, maka Fang Fang tersentak melihat ke gurunya luka-luka. Suhu bentakan atau pekik menggeledek itu tiba-tiba menggetarkan gunung. Dewa metu keranjang yang sedang lari jatuh bangun tiba-tiba membelalakan mata melihat Fang Fang berkelebat dan meluncur turun. Pemuda itu terjun begitu saja dari atas ke bawah, padahal jarak ada 50 meter. Tapi ketika pemuda itu jatuh dengan ringan dan kakinya hingga seperti kucing saja maka di atas ganti terdengar teriakan dan jerit syufia, yang tadi dilupakan Fang Fang. Fang Fang, tolong! Aku diserang binatang jahanam ini. Fang Fang terbeliat. Lupa dan tidak ingat gadis itu di atas tiba-tiba dia melihat bayangan seorang pemuda di puncak. Tadi dia tak melihat bayangan itu karena rupanya si pemuda bersembunyi. Tapi begitu dia terjun dan turun ke bawah, Sylvia ditinggalkannya karena melihat ke gurunya lari terpincang-pincang. Maka Fang Fang ke sini dan sekarang menjadi nyalang matang. Fa melihat siapa kiranya pemuda itu. Michael. Bentakan atau geraman itu disusul oleh tubuh yang mencelat ke atas. Kalau tadi Fang Fang terjun dan melayang ke bawah adalah sekarang pemuda ini terbang dan naik ke atas. Jarak 50 meter itu dilalui Fang Fang seperti Garuda yang menyambar naik, sepasang tangan mengembang di kiri kanan dan ratusan orang berseru kaget melihat kesaktian itu. Fang Fang sendiri tak sadar bahwa tiba-tiba tubuhnya melayang naik, begitu menjejakan kaki ke bumi. Jadi M. Irip manusia terbang atau si Luman Vang hendak masuk ke awan. Tapi begitu dia tiba di atas dan langsung menyambar bayangan ini, menggerakkan tangan kirinya maka pemuda itu mencelat dan terlempar oleh hawa pukulannya yang amat dasyat, padahal jaraknya juga belasan meter. Aung de Bres. Michael terbanting ke bawah. Pemuda itu berteriak dan karena Fang Fang mendorongnya begitu dasyat maka pemuda itu terlempar ke dinding gunung sebelah kiri. Di sini menganga jurang yang dalam dan siap menelan tubuh pemuda itu. Tapi ketika terdengar suara menceletar nyaring dan empat sosok tubuh berkelebat maka pemuda itu disambar empat helai sabuk hitam di mana tubuhnya tiba-tiba ditarik dan diselamatkan dari jurang. Ah, keparat. Jahanam berdebah pemuda itu mengutuk dan memaki-maki. Fang Fang sendiri terbelalak dan teringat si cantik, berkelebat dan menyambarnya ke kanan. Dan ketika gurun fa di bawah tertawa bergelak dan Fang Fang ingat itu mendadak pemuda ini meluncur lagi dan melayang turun bersama-sama Sylvia. Ah, teriakan panjang itu emirip pekek angeri. Siapa tak angeri kalau dibawa meloncat turun dari tempat setinggi itu? Fang Fang membawa Sylvia seperti seekor Garuda membawa seekor anak ayam terjun dan langsung ke bawah sementara empat nenek di atas terkejut dan terbelalak. Mereka telah menolong Michael dan Fang Fang tak menghiraukan lagi pemuda itu karena gurunya di bawah terseok dan jatuh bangun diserang puluhan orang. Panah dan senjata-senjata gelap menyambar, Dewa Matukeranjang sibuk menangkisi semua itu karena melindungi wanita yang dipanggulnya, yang bukan lain adalah Mien Nio istri mudanya, istri yang paling dicinta. Dan ketika Fang Fang tiba di bawah dan anjlok seperti gajah menggetarkan tempat itu, sengaja memergunakan tenaga seribu katinya untuk menciutkannya lilawan maka benar saja belasan orang yang ada di depan terpelanting dan mencelat oleh gedrukan kaki seperti gajah bengkak itu. Aduh, celaka! Fang Fang sudah mengibas dan menghalau semua benda-benda yang menyambar gurunya. Gurunya terbelalak dan kaget melihat ulah muridnya itu. Kepandaian Fang Fang mentakjubkan sekali karena kibasan tangannya itu membuat yang lain terlempar dan jatuh terguling-guling di lareng gunung, berteriak dan menjeret karena kibasan itu jauh lebih dasyat daripada pukulan Dewa Matukeranjang sendiri. Itulah akibat siulian yang dilakukan Fang Fang selama dua bulan penuh. Hebatnya bukan main karena dari jarak 20 meter saja pemuda ini dapat menghalau musuh tanpa disentuh Dewa Matukeranjang terbelalak karena dia sendiri tak mampu melakukan itu, paling-paling hanya 10 atau 11 meter saja. Maka ketika puluhan orang jungkir balik dan Fang Fang sendiri tak menyadari kehebatannya ini, hasil dari sama di dua bulan maka gurunya tertawa bergelak dan berseru. Fang Fang, para pemberontak mencari aku dan dirimu. Mereka hendak membunuh kita. Hayo sapu mereka dan bantu Bu Goan Suwe di bawah gunung. Bu Goan Suwe Fang Fang terkejut. Ada apa dengan jenderal itu, Suwe? Kenapa dia sampai kemari? Haha, biang pemberontak akan ditemukan. Aku diminta Bu Goan Suwe untuk membantunya setelah kau pergi. Tak taunya kau mendekam di sini dan kini kemajuanmu hebat sekali. Wah, bagus, bocah. Aku dikeroyok ratusan orang dan tak tahan karena di sana ada meime dan lain-lainnya itu. Mereka istri-istriku, tak dapatku bunuh. Maka aku terluka dan sekarang kau tolong gurumu yang lemah ini, haha. Fang Fang terpegun. Kiranya Bu Goan Suwe ada di bawah dan kini pasukannya bertempur dengan pasukan pemberontak. Dan ketika dia bertanya siapa pemberontak yang dimaksudkan maka gurunya itu terkekeh. Gak Taijin, siapa lagi? Dialah yang mengatur jual-beli senjata api, Fang Fang. Tapi dedengkot nomor satu masih bersembunyi di balik layar. Gak Taijin itu hanya orang nomor dua atau tiga. Ah, dan kah sudah tahu siapa dedengkot nomor satu itu belum, tapi kalau gubernur si gak itu ditangkap dan dikompres tentu gak akan mengaku. Fang Fang terbelalak. Saat itu puluhan lawan yang berpelantingan sudah meloncat bangun dan berseru lagi, marah dan menerjang gurunya dan Dewa Matukeranjang sibuk menangkis dan mengelak. Tapi karena Dewa Matukeranjang sudah terluka sementara dia lebih memusatkan perhatian untuk melindungi istrinya, yang rupanya pingsan maka Fang Fang bergerak dan menerjang orang-orang itu, tujuh di antaranya adalah Cap Jiko Ailio. Suhu, serahkan tikus-tikus busuk ini kepadaku. Biarlah kau terus naik dan selamatkan istri renung. Haha, sekarang tak perlu. Aku kesini karena memang ingin menarikmu, Afang. Kalau kau tak ada di mana-mana tentu kau kembali ke liangsan. Benar saja, kau di sini dan kita bertemu. Hayo sapu mereka dan Basmi antek-antek gak tai jain ini, des-des Dewa Matukeranjang mengamuk, menghantam dan melepas pukulan dan delapan orang mencelat oleh balasan kakek itu. Hebat si Dewa Matukeranjang ini biarpun dia sudah luka-luka. Dan ketika kakek itu berkelebatan dan Mien Mimau akhirnya dikempit di bawah ketiak, menerjang membantu Fang Fang maka musuh kocar kacir dan tiba-tiba berlarian turun gunung. Tapi, sebelas bayangan tiba-tiba berkelebat. Cingbok, jangan banyak tingkah. Hayo lawan kami dan bunuh kalau bisa. Kakek itu terkejut. Mei Mei, dan lain-lainnya itu, tiba-tiba berdatangan dan menyambar bagai burung-burung serikatan mendapat mangsa. Mereka membentak dan menerjang dan kakek itu mengeluh. Dan ketika dia menangkis namun terhuyung, terbelalak, maka Mei Mei sudah menjeletarkan rambutnya dan menerjang bersama yang lain, Nenek Lin Lin atau Bi Hwa dan Bi Giyok. Hayo, bunuh kakek ini. Cincang dia dewa matuk keranjang tampak keragu-ragu. Berhadapan dengan sebelas istrinya ini kakek itu memang selamanya banyak mengalah. Berkali-kali dia memukul mundur namun berkali-kali itu pula bekas-bekas istrinya ini menyerang lagi. Kalau hendak mengusir maka harus menurunkan tangan berat, dan kakek itu biasanya tak tega. Hanya kalau dia terpaksa saja maka pukulan atau tangan besi kakek ini turun. Dan ketika hari itu istri-istrinya kembali menyerang dan mereka dibantu pasukan pemberontak, yang dibantu pula oleh orang-orang lihai macam Capji Kuei Leong dan lain-lain, bahkan setan judi oketu kwe i suami istri ada di situ pula, mengeroyok dan mencari kesempatan maka kakek ini mengeluh. Menei, kalian pergilah. Jangan musuhi aku dan harap kalian tahu diri. Jangan membuat aku marah. Keparat, siapa takut? Justru kalau kau marah silahkan marah, cingbok. Kami datang memang untuk menuntut balas dan penghinaan. Ah, tapi aku tak pernah menghina kalian. Aku tetap menyayang dan mencintai kalian. Bohong. Mencintai sambil mengambil istri baru? Menyayang sambil mengempit wanita siluman itu? Serahkan dia kepada kami, cingbok. Baru kami akan berhenti dan tak akan menyerangmu. Hayo, serahkan siluman itu atau kami akan menganggap semua kata-katamu kosong. Ah, mana bisa kakek ini mengelak, bingung. Dia istriku yang paling akhir, Meme. Aku telah bersumpah untuk tidak mencari pasangan lagi. Kalian harap mengerti dan tidak terlalu mendesak aku. Biasanya kalian dapat akur dan mengerti satu sama lain. Tapi kami benci wanita itu. Kau menumpahkan semua kasih sayangmu kepadanya. Ah, tidak. Kalian salah. Aku, Des-Des dan Seng Dewa Matukeranjang yang mengelak dan menghentikan kata-katanya, karena harus menerima tujuh pukulan sekaligus akhirnya berjungkir balik meloncat tinggi menghindari serangan Meme dan lain-lainnya itu, yang meledak di bawah kakinya dan tanah seketika berlubang seakan dihantam meriam. Cingbok akhirnya tak bisa bicara lagi karena sebelas istrinya mengamuk dan menggencet dari segala penjuru, mengeluhlah kakek itu dan sibuklah dia melindungi diri. Dan ketika rambut akhirnya mengenai juga pundaknya dan kiam ciang atau tangan pedang nenek Bigiok juga nyaris mengenai Mien Nyo maka kakek itu marah dan berkilat matanya. Bigiok, Meme, berhenti. Atau aku tak akan mengingat kalian sebagai istri-istriku lagi dan kalianku hajar. Hajarlah, bunuhlah. Siapa takut? Kami memang sudah sering kasihasiakan, Cingbok. Boleh hajar dan bunuh kami kalau mampu, Des Siut dan pedang serta rambut yang bercuit dan meledak di belakang si kakek akhir fa membuat kakek ini naik pitam dan gusar. Mien Nyo pingsan karena terluka dihajar istri-istrinya ini. Dia lengah ketika melindungi istrinya itu. Dan ketika Meme dan lain-lain menerjang lagi sementara Cap Ji Kua Ilyong tiba-tiba muncul bersama puluhan perwira, Seng kakek tertegun karena muridnya tak tampak di situ, entah kemana maka Dewa Matukeranjang berseru keras dan mencabut tongkatnya, Mainkan silat naga merayu Dewi. Baiklah, kalian tak dapat dimaafkan, Bigyok. Sekarang aku akan memberi pelajaran dan awas tongkat Siut dan Dewa. Matukeranjang yang terkekeh dan tersenyum lebar tiba-tiba berkelebat dan cepat serta luar biasa mengelak serta menjauhi serangan istri-istrinya, tak mau mendekat dan saat itu sebelas istrinya berteriak keras karena rambut atau tangan. Pedang bertemu sendiri, meledak dan tiba-tiba tongkat di tangan kakek itu membalik. Bigyok dan lain-lain terkejut karena mereka kehilangan bayangan kakek itu, Dewa Matukeranjang entah berkelebat kemana karena kakek itu bergerak dengan ilmunya meringankan tubuh Sindian Ginkeng, Ginkeng Kapas Sakti. Dan karena ilmu meringankan tubuh ini memang luar biasa dan kecepatannya bagai siluman, si kakek lenyap, maka begitu sebelas istrinya berteriak keras tahu-tahu si kakek muncul lagi dan putaran tongkatnya yang bagai angin puyuh mengebuk tujuh dari sebelas istrinya. Aduh buk-buk-buk, Bigyok dan lain-lain terbanting. Mereka mengaduh karena gebukan tongkat bukan sembelarang gebukan. Dewa Matukeranjang mengisi tenaganya dengan Sinkeng awan putih, kuat luar biasa hingga Bigyok yang terpukul duluan langsung roboh, tulang punggungnya retak. Dan ketika yang lain terkejut karena enam yang terpukul juga tak dapat bangun lagi, mi rintih-rintih dan akhir veringsan maka me-me dan sisanya yang pucat dan terbelalak melihat itu menjadi marah namun juga gentar bukan main. Namun kakek ini tak memberi kesempatan. Empat istrinya yang lain dikejar dan tongkat bergulung-gulung bagai naga menari, tampaknya indah namun berbahayanya tak dapat dibayangkan. Kakek itu telah bertekad untuk merobohkan istri-istrinya, apa boleh buat harus bertangan besi. Tapi karena saat itu Cap Ji Koyi Hang sudah datang dan puluhan perwira para pemberontak juga bermunculan mengeroyok kakek ini, berteriak-teriak sambil melempar tembak atau panah, si kakek sibuk maka me-me dan tiga sisanya berhasil menyelamatkan diri. Awas, kakek ini sudah bukan manusia. Dia iblis haus darah. Kakek itu terbahak. Dia terpaksa menangkis hujan senjata para perwira di mana tombak atau anak-anak panah mental, bahkan bukan hanya sekedar menangkis, melainkan meretour semua senjata-senjata itu ke arah tuannya. Dan ketika para perwira itu berteriak karena tombak atau anak-anak panah mengenai tubuh mereka sendiri, menancap di dada atau perut maka semuanya roboh namun yang lain maju lagi dan saat itu oke tu KWI muncul pula di balik bayang-bayang Cap Ji Koyi Lyong. Haha, tak usah takut. Mari ku bantu di sini protarak. Menyembur bagai hujan, munkrat ke atas tapi akhirnya meluncur ke tubuh si Dewa Matu Keranjang. Kakek itu terkejut tapi mulutnya pun meniup ke atas, dengan hikang atau tiupan mulutnya yang kuat hujan arak itu ditolak balik, oke tu KWI terbelalak dan memaki-maki. Dan ketika Cap Ji Koyi Lyong sudah bergerak dengan ruyung-ruyung mereka dan meme serta tiga yang lain timbul keberaniannya lagi, maju mengeroyok maka Dewa Matu Keranjang berkelebatan naik turun dengan segenap kepandainya. Baik, boleh maju semua. Haha, ayo maju. Biar ku sikat habis. Lawan-lawan terpukul mundur. Cap Ji Koyi Lyong terdorong tubuhnya karena tongkat menyapu mereka. Oke tu KWI juga terkejut karena semprotan araknya pun tak membawa hasil, malah ditiup balik dan hujan araknya menjadi semacam jarum-jarum kecil yang membuat para perwira berteriak kesakitan, tiga di antaranya bahkan buta karena mengenai mata. Dan ketika semua terkejut tapi menyerang lagi, si kakek tertawa-tawa maka Cap Ji Koyi Lyong terpengaruh oleh senyum dan sikap lawan yang seolah bercanda. Mereka heran melihat kakek itu tak menunjukkan rasa marah melainkan justru sebaliknya, senyumnya itu begitu mempesona hingga mereka tertegun. Tak tahu bahwa itulah senyum dibalik bayang-bayang maut. Silat tongkat naga merayu Dewi justru di sini kekuatannya, mengecoh lawan dibalik senyum manis dan ramah, padahal tongkat selalu bergerak naik turun mencari mangsa. Dan ketika benar saja dua belos orang naga siluman. Itu lengah dan masing-masing tertegun oleh senyusi Dewa Matukeranjang, yang tak pernah menghentikan tawanya maka mendadak ketika dua di antara mereka mematung dan heran sekonyong-konyong tongkat menyambar dan menusuk dada. Haha, kalian sahabatku. Tak ada musuh, ah, kita sahabat. Mari kuantar menghadap akhirat dan tongkat si kakek yang sekonyong-konyong menukik dan bergerak luar biasa cepat, menusuk ke bawah tiba-tiba sudah menancap dan tembus merobohkan dua orang Cap Ji Kuei Leong itu. Aduh! Jeritan ini menyadarkan yang lain. Sisa dari Cap Ji Kuei Leong tersentak ketika dua saudara mereka roboh, dada tertusuk tongkat dan tentu saja tewas seketika. Dan ketika kakek itu terbahak namun meneruskan gerakannya, senyum itu tetap ramah dan bersahabat. Maka empat di antara mereka kembali roboh dan binasa. Haha, mari kuantar ke akhirat. Kita sahabat. Enam dari sisa Cap Ji Kuei Leong pucat. Mereka tentu saja ngeri namun juga marah oleh kehebatan kakek itu. Dikeroyok sekian banyak orang masih juga kakek itu demikian hebat. Oke Tuk Kuei terbelalak dan setan arak itu mundur menjauh, tak berani melihat senyum si kakek karena dia pun tersedot dan hendak ikut tersenyum. Mengei, dan lain-lain, ternyata juga tertarik pada senyum ini dan mereka sudah tersenyum. Gila! Dan ketika semua menjadi kacau karena tak mungkin bermusuhan sambil tersenyum, karena musuh harus dihadapi dengan marah dan sikap benci maka Dewa Matukeranjang kembali berhasil merobohkan dua di antara Cap Ji Kuei Leong, yang kini tinggal empat. Haha, kita bukan musuh. Ah, kita sahabat. Mari, kuantar ke akhirat. Cap Ji Kuei Leong melempar tubuh bergulingan. Setiap kakek itu bicara tentang sahabat dan akhirat maka seorang di antara mereka pasti roboh. Delapan saudara mereka sudah terbunuh dan kini tinggal mereka berempat saja, bukan main ngeri dan gentarnya empat orang Cap Ji Kuei Leong yang tersisa ini. Mereka pucat dan berteriak-teriak sendirian. Dan ketika mereka meloncat bangun namun si kakek terus tertawa-tawa, pongkatnya menyambar naik turun diiringi senyumnya yang bersahabat itu maka meme dan tiga lainnya roboh pula terbanting. Mari, kuantar ke akhirat. Ah, kalian sahabat-sahabatku yang manis. Meme dan lain-lainnya menjerit. Mereka sadar bahwa pengaruh ilmu batin membuat pikiran mereka kosong. Senyum itu terlanjur mi lekat dan karena jelek-jelek kakek itu adalah bekas suami sendiri, jadi mereka adalah orang yang paling mudah terpengaruh. Maka begitu si kakek menyihir dan memengaruhi mereka tiba-tiba semua sudah masuk. Namun nenek Meme yang menjerit dan sadar lebih dulu, karena tongkat menusuk dada tiba-tiba membuat Dewa Metukeranjang merobah tusukannya menjadi pukulan kepundak. Krak-krak. Meme dan lain-lain patah tulangnya. Dewa Metukeranjang teringat kisah kasih dengan bekas istri-istrinya ini, Meme tidak dibunuh melainkan dibuat roboh terluka, terbanting dengan pundak sengkleh. Dan ketika mereka merintih-rintih namun kakek itu menyerang yang lain, karena Oket Tukawai dan para perwira menyerang dari jauh, harus dibasmi maka kakek itu berkelebat dan mengejar si setan arak ini. Hehehe, jangan lari. Kita sahabat, Oket Tukawai. Dan akan kuantar kau menghadap Giam Loong, Raja Akhirat. Tidak, jangan si setan arak menyemburkan araknya, melempar buli-buli dan tunggang-langgang menghindari. Serangan Dewa Metukeranjang. Namun karena Dewa Metukeranjang menghalau dan semburan arak itu memukul balik tuannya, Oket Tukawai menjerit karena tubuhnya serasa ditusuki jarum maka saat itulah tongkatnya mengejar dan paha si setan pemabok mendapat hajaran. Buk. Oket Tukawai menjerit. Hajaran bukan sembarang hajaran yang dilakukan si Dewa Metukeranjang tadi nyaris membuat lawannya ini menangis saking sakitnya. Oket Tukawai hampir mengaduh-aduh seperti anak kecil. Tapi ketika setan pemabok itu bergulingan meloncat bangun dan terpincang-pincang memakai si Dewa Metukeranjang, marah namun juga gentar maka istrinya berkelebat dan bayangan Sooyok Bimunjul, menolong suaminya. Dewa Metukeranjang, tak usah banyak tingkah. Rasakan pelor dan coba tangkis ini, dar-dar pelor meledak, ditangkis tongkat dan seketika itu juga jarum-jarum halus berhamburan. Itulah senjata andalan nenek ini dan setan pemabok girang istrinya datang membantu. Namun karena Dewa Metukeranjang bukanlah kakek biasa dan kakek itu terbahak berjungkir balik, tinggi 4-5 kali di udara maka semua jarum-jarum halus runtuh kembali ke tanah, tak satu pun yang mengenai tubuhnya. Haha, bagus. Suami istri sudah datang ke sini. Bagus, mari main main denganku, Yokbi. Ah, teringat aku ketika dulu kau ingin bermesraan denganku, haha kakek itu gembira, memakai lawan namun mulut tersenyum-senyum. Si kuda binal Sooyok Bimunjul tertegun namun saat itu bayangan lawan berkelebat di depannya. Tongkat menyambar dan langsung menghantam muka, sekali kena tentu wancur. Dan ketika nenek itu menjerit dan melempar tubuh ke kiri, pongkat menghantam pecah batu di sebelah kanannya maka setan pemabok memberi tahu agar istrinya tidak memandang mulut lawannya. Jangan perhatikan senyum si Dewa Metukeranjang itu. Dia licik, jahat. Apa yang dia lakukan? Seng istri bergulingan meloncat bangun, bertanya. Ada apa dengan senyumnya? Entahlah, delapan dari capji koreliu ngeroboh binasa, istriku. Dan itu karena mereka memandang senyum si tua bangka ini. Dewa Metukeranjang bermain sihir. Haha, tak ada sihir tan cimbok tertawa bergelak, sikapnya seperti main-main, atau bicara dengan sahabat. Senyumku adalah senyum tulus, oke tuh kwe. Kalau kalian mau diajak bersahabat maka aku tak akan menyerang kalian. Lihat, aku sungguh-sungguh namun ketika lawan terbelalak dan tertegun, lengah, tiba-tiba tongkat yang dikata tak akan menyerang itu mendadak menyerampang dan mengebuk pinggang si setan pemabok, terus meliuk dan membabat. So Yokbi dan suami istri itu kaget menangkis sambil mengelak. Yokbi baru saja meloncat bangun ketika tiba-tiba serampangan itu datang menyambar dirinya. Maka ketika dia memekik dan membuang diri, mencabut tusuk konde dan menghantam tongkat lawan maka nenek itu terpelanting sementara suaminya terjemkang tak kuat menahan tongkat. Aduh, matik aku. Dewa Metukeranjang tertawa-tawa. Dua lawannya dibuat jungkir balik namun dia terus mengejar, mulut berkata sahabat namun senjata di tangan sungguh menunjukkan lain. Dan karena empat dari capji koreliong akhirnya melarikan diri sementara meme dan tiga rekannya patah tulang pundaknya maka sisap perwira yang membantu OKPTUKAWEI tak ada artinya bagi dua suami istri itu, dikejar dan didesak dan tongkat kembali menghantam punggung. Kalau OKPTUKAWEI tidak mengerahkan sinkangnya tentu punggungnya remuk, setidak-tidaknya retak. Dan ketika Sooyobi juga keteter dan tusuk konde akhirnya patah, nenek itu menjerit maka sisetan pemabok sudah mendahului lari meninggalkan. Pertempuran, sekaligus juga meninggalkan istrinya, yang tadi datang membantu. Hei-i, keparat. Tak tahu malu. Jangan tinggalkan aku, pemabok. Tunggu atau nanti kau kuhajar. Wah, pebaat. Tak berani aku lama-lama menghadapi lawan kita itu, Yukbi. Menyingkir saja dan selamatkanlah dirimu jauh-jauh. Tapi tunggu aku, atau kau mampus des dan si istri. Yang akhirnya menyerang suami akhirnya membuat OKPTUKAWEI menjerit dan terlempar bergulingan di lareng gunung, menerima pukulan yang mengenai pundaknya dan kakek itu berteriak. Dewa Matukeranjang terkekeh-kekeh dan hendak mengejar lagi dua lawannya ketika tiba-tiba Mien Mio mengeluh, sadar dan membuka matu dan bertanya di mana mereka sekarang. Dan ketika kakek itu tertegun dan teringat bahwa istrinya harus ditolong, Mien Mio menderita luka dalam maka Dewa Matukeranjang menahan langkahnya dan membiarkan OKPTUKAWEI lintang pukang dihajar istrinya senindiri, juga karena melihat tak ada lagi orang menyerangnya, peperangan di bawah tinggal denting-denting lemah. Oh, di mana aku? Di mana kita? Aduh, dadaku sesak, suamiku. Aku ingin mati. SST, tak boleh Dewa Matukeranjang terkejut, menotok dan membelai rambut istrinya itu. Kau masih hidup, Mio Chu. Ada aku di sini. Ah, kita dikejar-kejar, tapi sekarang musuh tiada lagi. Keparat, di mana si Fang Fang itu? Fang Fang seng istri bertanya, lemah. Apakah muridmu itu ada di sini? Ya, tadi membantuku, Mio Chu. Tapi sekarang lenyap. Jangan, jangan mencari pacar di lain tempat. Hush seng istri meronta. Jangan menuduh yang macam-macam, suamiku. Betapapun dia pemuda yang baik. Kalau benar begitu maka kaulah biang keladinya, memberi contoh yang buruk kepada murid. Ah, sudahlah, masa aku kau omeli begini? Susah payah aku menolongmu, Mio Chu, dan upahnya bukan omel. Lihat, aku luka-luka dalam melindungimu. Oha, maafkan. Aku-aku tak ingat, suamiku. Sudahlah, di mana kita dan hendak kau bawa ke mana aku ini? Kita di Liang San, aku hendak membawamu bersembunyi di taman air terjun Dewa Dewi. Aku hendak mengobatimu. Ah, terima kasih. Kalau begitu bawalah namun ketika kakek ini berkelebat dan menyimpan tongkatnya, tubuh seng istri dipanggul maka Mian Nio melihat mayat-mayat yang bergelimpangan itu, juga meme dan tiga yang merintih-rintih. Tunggu seruan itu mengejutkan Dewa Matu Keranjang. Berhenti dan letakkan aku di sini, suamiku. Lihat dan tolong dulu may-mayat dan yang lain-lainnya itu. Apa seng kakek melotot? Kau gila? Kau tidak ingat bahwa mereka itulah yang melukaimu? Tidak, ada akibat tentu ada sebab, suamiku. Jelek-jelek mereka adalah istrimu juga. Turunkan aku, dan lihat mereka. Bukan hanya kakek ini saja yang terkejut. May-may, yang kesakitan dan patah tulang pundaknya sampai terbelalak dan lupa kepada rasa sakitnya. Tiga yang lain juga begitu dan Dewa Matu Keranjang sendiri tampak tertegun, bengong, Inamun ketika M.I. Nio merontak turun dan terhuyung menghampiri para madunya itu, berlari-lari kecil maka wanita ini menjerit dan mendekat mulutnya melihat pundak may-may yang sengkelah. Oh, kejam. Tak berperasaan dan menangis membebat luka itu, merobek baju sendiri tiba-tiba Mien Nimar menolong. Dan meratapi nasib empat nenek-nenek itu, mengutuk dan memaki suaminya dan bengonglah may-may dan lain-lainnya itu. Mereka melihat betapa Mien Nio tak sakit hati atau dendam kepada mereka, padahal merekalah yang lukai dan menghantam wanita itu. Namun ketika pundak empat nenek-nenek itu dibebat dan Mien Nio mengeluarkan banyak tenaga, Dewa Matu Keranjang sendiri masih bengong dan melongo di sana, tak berbuat sesuatu tiba-tiba Mien Nio roboh terguling dan muntah darah. Oha, telan pil ini Mei Mei tiba-tiba menggerakkan tangannya yang tidak patah untuk merogoh dan mengeluarkan sebutir pil. Dewa Matu Keranjang sendiri belum melakukan itu karena tak sempat, dia tadi dikejar-kejar dan dikeroyok banyak musuh, satu di antaranya adalah Mei Mei itu. Tapi ketika Mei Mei mengambil dan memberikan sebutir obat, Dewa Matu Keranjang tersentak tiba-tiba kakek itu berkelebat dan menendang obat di tangan bekas istrinya itu. Jangan terima, siapa tahu itu adalah racun. Mei Mei terkejut. Dewa Matu Keranjang tak percaya kepadanya dan bercatlah nenek itu. Mien Nio sendiri juga terkejut tapi tiba-tiba bangun terhuyung, menyambar dan mengambil pil yang jatuh di tanah itu. Dan ketika Dewa Matu Keranjang bergerak dan hendak mencegahnya, wanita itu melotot maka Mien Nio berkata bahwa mereka tak perlu curiga. Mei Mei memberiku, tulus. Aku percaya itu bukan racun dan betul-betul obat. Ah, tapi kau hendak dibunuhnya, Mien Nio. Kau berulang-ulang mendapat siksa dan makian mereka. Buang, dan minum saja obat pemberianku. Tidak, wanita ini menolak. Dewa Matu Keranjang tertegun melihat obat di tangannya tak diterima. Aku percaya, suamiku. Mei Mei kali ini sungguh-sungguh kepadaku. Kalaupun racun, biarlah aku menebus dosa membayar kebenciannya dan menelan pil itu tak menghiraukan suaminya yang pucat dan khawatir. Maka Mien Nio sudah memasukkan obat ke mulutnya, langsung tertelan tapi ternyata tak ada apa-apa. Wajah wanita itu bahkan memerah tanda sehat dan Mei Mei tampak berseri-seri. Memang dia memberikan obat dan bukannya racun, Mien Nio benar. Dan ketika tak lama kemudian Mien Nio sudah sembuh tak muntah darah lagi, wanita itu terisak. Maka Mei Mei mengguguk ketika Mien Nio menghampiri dan memeluknya. Mei Mei, terima kasih. Kau telah menyembuhkan aku dan merangkul serta memeluk yang lain, nenek B.H.I.C.U. dan Lin wanita ini memberikan cuman dan kata-katanya yang tulus. Aku gembira kalian tak apa-apa. Marilah, ikut aku dan kita hidup bahagia di puncak. Oh haha, tidak Mei Mei tiba-tiba Mei loncat bangun, terseduh. Aku terharu olahmu, Mien Nio. Kau wanita yang berbudi dan madu yang baik. Ah biarlah kau bahagia dengan cimbok. Benar, Lin Lin dan yang lain juga terseduh meloncat bangun, pundak mereka sudah debebat wanita ini. Kau mulia dan berbudi, Mien Nio. Biarlah cimbok menjadi milikmu dan kami pergi. Tidak, Mien Nio terkejut. Kalian tak usah kemana-mana, Toachi, kakak. Kalian di es ini dan tinggal bersamaku. Terima kasih namun nenek-nenek itu berkelebat dan pergi. Biar lain kali saja kami datang, Mien Nio. Sekarang berbahagialah dengan cimbok dan kami cukup puas kalau laki-laki itu tak melupakan kami. Mien Nio tertegun. Dia berteriak dan mau lari mengejar namun sebuah lengan yang kuat mencekalnya. Itulah lengan si Dewa Metu Keranjang karena kakek ini tak mau istrinya mengejar nenek-nenek itu. Sinar Metu Dewa Metu Keranjang. Tampak begitu bahagia dan hidup. Kakek ini kagum sekaligus semakin jatuh cinta lagi kepada istrinya. Mien Nio memang istri yang baik dan berbudi. Sebagai wanita maupun madu Mien Nio bukanlah wanita mengecewakan. Sikapnya penuh pengertian dan tulus. Ah, jarang mencari wanita semacam ini. Maka ketika empat nenek-nenek itu pergi sementara Bigiok dan lain-lain juga sudah menyingkir maka mereka berdua yang tinggal tanpa kawan tiba-tiba membuat Dewa Metu Keranjang memeluk dan mencium istrinya itu, melumat bibirnya sampai Mien Nio terkejut. Mien Nio, kau wanita istimewa. Ah, bahagia hatiku mendapat istri semacamu ini. Ah, ha, kalah mereka, Mien Nio. Mie-Mie dan lain-lain melihat dirimu lebih agung dan mulia, tak egois. Rasakan itu. Eh, lepaskan Mien Nio meronta, kaget karena beberapa bayangan tiba-tiba bergerak naik, menuju mereka. Ada orang-orang mendatangi, suamiku. Lihat, Bu Goan Sui dan Kok Tai Jain datang. Kakek itu Mie lepaskan istrinya. Mien Nio betul karena Jenderal Bu dan Menteri Kok muncul. Mereka diiring para pembantunya dan peperangan di bawah selesai, kakek itu sadar. Dan ketika dua pembesar itu berkelebat dan sudah berada di depan mereka maka Bu Goan Sui menjura dan berseru, wajahnya yang penuh keringat dibiarkan basah. Dewa Metu Keranjang, terima kasih. Para pemberontak telah dapat kuhancurkan tapi gak Tai Jain dan para pembantunya lolos. Kau membiarkan mereka lari, Kok Tai Jain menegur sambil tersenyum-senyum, melirik tapi jelas tak puas akan hasil peperangan ini. Kalau kau tak berlama-lama dengan bekas istri-isterimu tadi tentu Gubernur Siga itu dapat kita tangkap, Long Hiong. Sayang kau tak mengejar dan segera membekuk mereka. Wah-wah, jangan salahkan aku si kakek terbahak, tahu akan pujan tapi sekaligus juga teguran itu. Aku sendiri sibuk menolong istriku ini, Tai Jain. Lihat pakaian ku robek-robek pula. Sebenarnya, kalau tak ada Fang Fang di sini aku tak sanggup mengusir cecunguk-cecunguk itu. Eh, mana dia? Kemana muridku pergi? Kami melihatnya di gunung sebelah barat. Dia tadi membantu kami sebentar tapi dikejar-kejar oleh bekas kekasihnya. Apa? Hektometer, kami tak tahu apa yang terjadi, Dewa Metu Keranjang. Tapi Eng Eng dan Ming Em In serta Cileng Kuliat mengeroyok muridmu. Fang Fang terdesak atau barangkali memang tak dapat menghadapi bekas pacar-pacarnya. Ah, begitukah? Dan pemuda itu sekarang ke barat gunung? Wah, kalian urus dulu pekerjaan kalian, Go Ansuwe. Aku hendak menyusul muridku karena jangan-jangan dia diperdaya. Hi, Bu Go Ansuwe terkejut, berteriak dan memanggil kakek itu, yang berkelebat dan terbang ke barat. Tunggu sebentar, Dewa Metu Keranjang. Bagaimana dengan tokoh-tokoh pemberontak yang belum kita tangkap? Apa yang akan kau lakukan? Aku akan menyusul kalian. Cegat dan tunggu di kota raja apa? Ya, Cak Taijin pasti ke kota raja, Bu Go Ansuwe. Tokoh utama ada di sana. Dia akan ke kota raja dan minta bantuan tokoh itu. Siapa dia, kami tak tahu. Aku juga belum tahu, tapi ikuti dan bayangi saja gubernur itu. Turut kata-kataku dan ketika kakek itu lenyap dan menghilang ke barat, Bu Go Ansuwe dan Kok Taijin saling pandang dengan terkejut, heran dan terkejut karena Dewa Metu Keranjang berkata bahwa gak Taijin melarikan diri ke kota raja, hal yang tak disangka dan amat berani. Maka dua orang itu mi lompat dan cepat berserup pada para pengiringnya agar turun dan kembali ke kota raja. Ikuti kata-katanya. Pergi dan pulang ke kota raja. Semua bergerak turun. Bu Go Ansuwe dan Kok Taijin terheran-heran dan kalau bukan kakek itu yang bicara tentu mereka tak mau percaya. Bayangkan, mana ada musuh bersembunyi di kandang lawan. Datang ke kota raja sama saja dengan datang menghadap kaisar, minta hukuman. Tapi karena dua orang itu percaya bahwa Dewa Metu Keranjang tak main-main, kakek itu bicara serius maka begitu lenyap dan meninggalkan mereka maka dua pembesar ini pun berkelebar turun dan menyuruh pasukannya bergerak pulang. Banyak yang bertanya-tanya kenapa gak Taijin yang kabur justeru dicari di kota raja, padahal tak mungkin gubernur itu datang ke sana, seperti ular mencari gebuk. Namun karena pimpinan sudah bicara begitu dan pasukan tinggal menurut maka semua bergerak dan kembali ke selatan. Dewa Metu Keranjang sendiri sudah berkata akan menyusul dan Bu Go Ansuwe maupun Kok Taijin amat mengharapkan bantuan kakek hebat itu. Tanpa kakek itu tak mungkin mereka dapat mengalahkan pemberontak, apalagi gak Taijin dibantu orang-orang macam Nenek Memei dan Cap Ji Khoai Leong serta si setan pemabok suami istri, meskipun delapan dari Cap Ji Khoai Leong itu akhirnya tewas terbunuh. Dan ketika dua orang itu kembali ke selatan dan pegunungan Liang San kembali sunyi maka di tempat lain terjadi peristiwa menegangkan, yakni Fang Fang yang bertemu dengan bekas kekasih-kekasihnya. Waktu itu, seperti diketahui, Fang Fang terjun dari atas membantu gurunya. Seperti Garuda menyambar atau elang menyergap mangsa pemuda ini mengibas dan memukul mundur musuh-musuh gurunya. Silvio yang ada di gendongan harus sering berteriak tertahan atau meramkan matuk kalau Fang Fang menangkis atau mematahkan senjata-senjata lawan setelah dekat. Dan karena pemuda ini memiliki tambahan sinkang dari hasil latihan dua bulan bersama demaka setiap kibasan atau angin pukulan Fang Fang menyebabkan musuh terlempar atau mencelat bergulingan, bahkan Cap Ji Kua Iliong juga berseru keras ketika terpelanting dan mencelat terguling-guling. Lepaskan, lepaskan aku. Biar aku menghadapi mereka, Fang Fang. Biarkan aku membantumu. Silvio berseru, meronta namun tak dapat melepaskan diri karena Fang Fang menotok dan mencengkeramnya erat. Pemuda itu berkata biarlah gadis itu bersamanya, musuh terlalu banyak sementara Michael menghilang di atas sana, setelah tadi ditolong atau diselamatkan empat nenek BH Ichu dan lain-lain. Dan ketika Fang Fang berkelebatan dan membuat musuh harus menjauhi gurunya, karena gurunya sibuk melindungi Mien Nyo maka Fang Fang yang bermaksud membuat lingkaran lebar lalu menghalau dan mendesak hingga gurunya dapat bernapas lega. Namun tiga bayangan tiba-tiba menyambar dan mementaknya dari kiri dan kanan. Mereka itu adalah bayangan-bayangan hijau merah dan kuning. Fang Fang terkejut karena bersamaan dengan itu menyambar pula bau harum, tanda bahwa pendatang ini adalah wanita. Dan ketika benar saja mereka adalah tiga orang gadis cantik, yang menyerang dan mementaknya beringas maka Fang Fang tertegun karena itulah Eng Eng dan Ming Ming serta Cileng. Fang Fang, tamat riwayatmu. Keparat, di mana-mana selalu membawa gadis cantik. Fang Fang terkejut. Eng Eng yang menyerang dari kiri langsung mi lepas pukulan kilat biru dan tangan kiri gadis itu menghantam dengan amat dasyatnya. Pakainya sampai berkibar sementara itu dari kanan dan depan menyambar Ming. Ming dan Cileng, murid Oket Tukawai ISI setan pemabok itu. Cileng mempergunakan tusuk kodenya sementara Ming Ming meledakan rambut, persis gurunya dengan serangan Xin Mao Kang, rambut sakti. Dan karena tiga orang gadis itu menyerang dengan marah dan serangan mereka merupakan serangan maut, Ming Ming mi ledakan rambutnya kemetu. Sementara Eng Eng dan Cileng mengarah hulu hati dan bawah pepusar maka Fang Fang yang kaget namun cepat memutar lengannya ini membentak dan menangkis pukulan-pukulan mereka. Hei, kalian kiranya, des-desangan kilat biru terpental, Eng Eng mencelat dan terbanting sementara Cileng dan Ming Ming menjerit tertolak pukulan mereka. Rambut gadis itu meledak namun membalik mi lecuk pipinya sendiri, pedang di tangan Cileng tertekuk dan bengkok. Dan ketika tiga gadis itu berteriak mi lempar tubuh dan Fang Fang tertegun sejenak, tak menyangka kedatangan bekas kekasih-kekasihnya ini maka Eng Eng meloncat bangun dan menerjang lagi. Bunuh pemuda ini, dan tikam gadis bule itu. Fang Fang terkejut. Selanjutnya Eng Eng sudah menyerang kalap dan mencabut pedangnya pula. Dengan pedang di tangan kanan dan BHI Kong Chi yang di tangan kiri murid nenek Lin Lin itu menyerang Fang Fang dengan amat hebatnya. Fang Fang berkelit dan menghindar sana-sini namun kini pedang dan pukulan-pukulan gadis itu mengarah ke Silvio pula, penuh kebencian dan menyuruh dua temannya yang lain untuk melakukan hal yang sama. Dan ketika Ming Ming maupun Cileng menyerang Silvio yang ada di gendongan Fang Fang. Membentak dan bertubi-tubi mi lancarkan serangan maka Fang Fang sibuk karena harus melindungi gadis kulit putih itu pula. Gila, kalian gila. Tak boleh kalian menyerang gadis ini, Eng Eng. Dia tak memiliki permusuhan dengan kalian. Seranglah aku, jangan dia. Keparat, hidung belang. Siapa yang ada bersamamu berarti musuh kami Fang Fang. Kalau kau tidak melindunginya serahkan dia kepada kami. Buang, lemparkan. Hektometer, ini bukan barang mati. Gadis ini manusia. Eh, kau tak boleh bicara seperti itu, Eng Eng. Justru kaulah yang harus menghentikan seranganmu dan kenapa kau marah-marah begini. Keparat, untuk apa bertanya lagi? Kami datang untuk mencincangmu, Fang Fang. Kau mempermainkan dan menghina kami, Haid dan Eng Eng yang berteriak sambil menggerakkan pedang akhirnya menusuk dan menyerang dada Fang Fang, dikelit tapi pedang tiba-tiba membalik menikam Shofia. Fang Fang terkejut dan menampar. Dan ketika pedang tertolak dan melengkung seperti sabit maka Eng Eng terjengkang karena Fang Fang mengibas dan mendorongnya dengan pukulan jarak jauh. Kalian tak tahu diri, datang-datang ingin membunuh orang lain. Hektometer, baiklah, terpaksa kuhajar. Fang Fang bergerak ke kiri kanan, menampar dan menyampok dan tiga gadis itu kalang kabut menghadapi angin pukulannya. Dengan dorongan atau kibasan perlahan saja Fang Fang telah membuat mereka jatuh bangun. Dan ketika pedang di tangan Ming Em Eng akhirnya patah dan terlepas dari tangannya, tusuk kode di tangan Cileng juga patah dan hancur dibuang. Maka Fang Fang berseru meminta mereka mundur, tak tega merobohkan, apalagi membuatnya luka. Nah, mundur. Kalian bukan tandinganku. Guru-guru kalian sendiri tak sanggup melawan aku. Mundur, dan pergilah. Namun Eng Eng melengking. Pedang yang hancur di tangan dan sudah dibuang tiba-tiba diganti dengan seorang orok merah. Tadi gadis itu berkelebat dan kini muncul dengan anak di tangannya itu, bocah perempuan yang menangis-nangis tak keruan. Dan ketika Eng Eng menerjang dan anak di tangannya itu diputar untuk dipakai menyerang Fang Fang maka Fang Fang tertegun dan bercat mukanya. Itu, itu Kiok Eng. Ah, itu anakku, Eng Eng. Dari mana kau dapatkan dan bagaimana tiba-tiba ada di es ini? Jahanam terkutuk, tak usah banyak mulut. Hayo kau dorong dan pukul aku lagi, Fang Fang. Pukul dan biarkan anak ini mampus menerima pukulanmu. Fang Fang pucat. Kiok Eng, putrinya dengan ceng-ceng, tiba-tiba muncul dan ada di tangan Eng Eng. Murid B.H.I. Kong Chiang Lin Lin itu beringas dan menerjang memutar-mutar anaknya. Kiok Eng menjerit-jerit dan tentu saja hati Fang Fang serasa diremas-remas. Anaknya dijadikan senjata dan Eng Eng tampak kalap. Sekali dia salah tangan maka anak perempuannya itulah yang bakal wancur. Dan ketika Fang Fang pucat dan mundur-mundur, Syofia di gendungannya mulai kendor mendadak. Gadis itu terjatuh ketika terlepas. Singkrat rambut gadis itu terbabat pedang bengkok. Cileng menyerangnya dan Sylvia berteriak mi lempar tubuh bergulingan. Totokannya tiba-tiba bebas. Dan ketika gadis itu pucat karena Cileng mengejar dan terkekeh menyerangnya, pandang mata murid Oketukawi itu penuh dengki dan dendam. Maka Fang Fang sadar dan cepat membentak ke arah gadis baju kuning itu, menangkis atau menerima pukulan Cileng. Cileng, enyahlah kau, des murid Oketukawi itu menjerit, terlempar dan terbanting roboh dengan pukulan. Membalik mengenai dirinya sendiri. Tangkisan Fang Fang memang terlalu kuat, pemuda itu cemas dan marah. Dan ketika Cileng tak bangun lagi entah pingsan atau tewas maka Fang Fang beringas memandang engeng, yang menyerang dan mementaknya dari belakang.